Intro Kapolres Deliserdang AKBPE di Surianta Tarigan kunjungi rumah sakit umum daerah Kabupaten Deliserdang terkait 86 warga jalan lembaga 2 Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Deliserdang yang masuk rumah sakit karena memakan mie rebus. Para korban juga diduga mengalami diare. Kapolres Deliserdang yang didamping Kapolsek Lubuk Pakam AKP Nasri Ginting dan Pak Urhumas Ibdado Dimarta menjemuk langsung para korban di Gedung Seroja Ruang Melur kelas 3. Kapolres Edi Surianta Tarigan menanyakan langsung kepada korban bernama Saudara Prabu Mei Sinaga. Dari pengakuan korban merasakan sakit perut setelah 10 jam memakan mie rebus yang disajikan selesai melaksanakan wirid rutin setiap malam Jumat. Menurut Kapolres saat memberikan keterangan, menduga para korban bukan keracunan melainkan diare karena makanan yang kurang bersih. Ditambahkan Kapolres, walau demikian pihaknya juga menunggu hasil dari lab untuk mengetahui penyebab pasti sakit perut masal tersebut. Hingga kini sebagian korban sakit perut sudah ada yang diperbolehkan pulang. Malam Jumat itu, Jumat. Awalnya gimana? Ya kami hidup biasa, lintu-lintu kan, setelah itu ada siap acaranya di dandang makanan yang disajikan, merobos. Karena kami kan gak tau apa-apa, apa-apa disajikan makanan sih sama pisang satu kan. Biasalah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!